Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini adalah hisab ruhiyat yang ke-3 Jawali dengan pertanyaan Kenapa ada sama Mengawali puasa Ramadan Dan beridul fitri Tapi ada pula kalanya berbeda Ada berbeda satu hari Malah ada sampai dua, tiga, bahkan empat hari Fakta menunjukkan seperti itu Persoalannya Ini harus kita ketahui Yang penting pahamnya dulu Kita dalam hal ini tentu sangat menghormati perbedaan pendapat Misalnya kalau sama Berpuasa dan berhari raya dengan Pilihan kita sesuai dengan ilmu yang dimiliki Ya Alhamdulillah Tapi kiranya ada juga lembaga Atau kelompok yang duluan berpuasa Beridul fitri dari yang kita pilih Kita harus menghormati Bahkan kita sudah berpuasa Atau kita sudah beridul fitri A Yang lain baru Apa Mau melihat bulan Ya Itu juga Kita sudah berpuasa Tapi sebagian mereka Ada yang sedang berpuasa Kita sudah beridul fitri Tapi masih ada yang Berpuasa Berarti ada ya Tiga lah kalau gitu Misalnya hari ini berpuasa Kita Lalu kemarin sudah ada orang Lebih dulu pada kita Berarti itu beda satu hari Ah ternyata besok ada pula yang Memulai Berarti ada tiga Tapi ada juga Ditemukan sampai Empat hari bedanya itu Hanya saja Video ini Coba Memamparkan Kenapa ada bisa Sama Misalnya kita di Indonesia ini Secara nasional sama Dan ada kalanya Berbeda Mestinya ini kan Tak terjadi Karena bulannya satu Mataharinya satu Buminya juga satu Mengapa harus berbeda Ada kalanya sama Misalnya secara nasional Tahun 2017 Mengawali Ramadan Itu sama Disebabkan Ya Hisap rakyat Menguntungkan tentunya Pergembangan ilmu ini Lembaga mana saja Melakukan hisap Atau perhitungan Ternyata mengawali Ramadan Iji timak Awal Ramadhan 1438 Hijriah 2017 Ternyata Saat matahari terbenam Hilalnya Berada di atas sufuk Setinggi 8 derjat lebih Nah kalau sudah 8 derjat lebih Itu sudah lebih dari 2 derjat Di Indonesia Malaysia Brunei Singapura Ya Itu Apabila bulan Sudah di atas 2 derjat Maka dia masuk Kategori Imkan Rukyah Yang ini bisa dilihat Kemungkinan bisa dilihat Tampak 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 Kalau sudah 2 derjat di atas sufuk Maka Besoknya Sudah dianggap Tanggal baru Nah jadi Mengawali Ramadhan 2017 Karena dia sudah Lebih di atas 2 derjat Maka Ketetapan Pemerintah Besoknya Adalah Satu Ramadhan Sehingga secara Nasional Sama Ada pun Yang berbeda Tentu Ya sebagian Kecil Ada terikat Tertentu Lebih dahulu Dari ketetapan Pemerintah Karena juga Punya hitungan Yang sudah Turun Temurun Ini yang Dijaga Sehingga Dalam kenyataannya Lebih duluan Satu hari Nah Begitu Sudah Berpuasa Secara Nasional Ternyata Ada yang Belum Malah Sudah dua hari Secara nasional Berpuasa Ada yang baru Mengawali puasa Nah disini Tampak ada Tiga hari Berbeda Nah disini Tentu Bisa kita tangkap Kok bisa ya Satu negeri Tiga kali Tiga hari Satu Ramadannya Padahal Matahari Bulan dan bumi Hanya satu Begitu juga Di Mengakhiri Ramadhan 14 38 Hijriah Yang ini Satu sawalnya Pada hari Sabtu 24 Juni 2017 Terjadi Ijitima Pukul 9.32 Menit Beberapa detik Saat matahari Terbenam Ternyata Hilal Sudah di atas Suhu Di atas Tiga derjat Nah ini Lebih Dua derjat Maka Besar Kemungkinan Pemerintah Tetap melakukan Sidang Isbat Namanya Karena Dia sudah Di atas Dua Derjat Masuk Kategori Imkan Rukyah Maka Hari Ahad Tanggal 20 5 Juni Adalah Satu Shawal 14 38 Hijriah Nah ini Sama Secara Nasional Terus Kalaupun Ada yang Berbeda Ada yang Hari Sabtunya Sudah Beridul Fitri Sementara Kita tetap Pemerintah Belum Dan Hari Ahad Adalah Idul Fitri Tapi Ada pula Yang Masih Berpuasa Berarti Idul Fitrinya Baru hari Senin Tanggal 26 2017 Nah Fokus Kepada Secara Nasional Sama Kenapa Bisa Sama Kalau Posisi Hilal Itu Di atas Dua Derjat Atau Posisi Hilal Di bawah Ufuk Nah Sama-sama Disempurnakan Menjadi 30 Jadi Apabila Dia Posisi Hilal Saat Ijitima Akhir Maka Digenapkan Hitungan Menjadi 30 Akhirnya Sama Kalau Dia Dua Derjat Di atas Ufuk Maka Hanya 29 Umur Bulan Tersebut Besoknya Adalah Tanggal Baru Akhirnya Sama Nah Kenapa Ada Berbeda Apabila Posisi Hilal Itu Antara 0 Derjat Sampai 2 Derjat Bagi Hisap Wujudul Hilal Apabila Hilal Sudah Di atas Ufuk Mau 0 Koma Berapa Itu Sudah Dianggap Masuknya Bulan Baru Maka Besoknya Berkuasa Atau Beridul Fitri Jadi Tidak Harus Menunggu 2 Derjat Logika Ini Sesungguhnya Pendekatannya Begini Misalnya Kita Punya Rol Sekolahan Panjangnya 30 cm Dari mana Kita Menghitung Tanggal 30 cm Itu kan Dari 0 0 1 2 3 Sampai 30 Itu disebut 30 cm Kalau Kalau Kita Hitung Dari 1 Sampai Ke Angka 30 Itu Namanya 29 cm Tapi Kalau Kita Hitung Dari 2 Malah Jadi 28 cm Jadi Dengan Di atas 0 itu Dan 0 itu Sendiri Sesungguhnya Adalah Hitungannya Positif Nah Apabila Antara 0 derjat Sampai 2 derjat Terjadilah Perbedaan Bagi Yang Berpegang Teguh Kepada Hisab Wujudul Hilal Asal Di atas Sufuk Itu Dianggap Bulan Baru Tapi Yang Berpegang Kepada Ruyat Melihat Bulan Atau Berpegang Kepada Hisab Imkan Nur Ruyah Maka Terjadilah Perbedaan Karena Dia berada Antara 0 derjat Lebih Sampai 2 Jadi Timbul Pertanyaan Kenapa Bisa Sama Kenapa Bisa Berbeda Disinilah Letak Perbedaan Itu Nanti Kalau Ilmu Ini Berkembang Titik Perbedaan Ini Makin Lama Makin Berkurang Sehingga Titik Temu Persamaan Makin Lama Makin Berdekat Sehingga Beberapa Waktu Kedepan Secara Nasional Kita Sama Berpuasa Beridul Fitri Juga Sama Bahkan Sekarang Lagi Ada Upaya Menyatukan Kalender Internasional Satu Hari Satu Tanggal Untuk Satu Dunia Kita Dukung Kita Doakan Kita Tunggu Sehingga Kebahagiaan Lebih Maksimal Tidak Hanya Lokal Nasional Juga Bahkan Internasional Sebagaimana Satu Januari Pada Satu Hari Satu Januari Untuk Semua Dunia Tentu Sesuai Dengan Batas Tanggal Internasional Moga Keterangan Yang Singkat Ini Menambah Sedikit Pengertian Saya Ucapkan Terima Kasih Tentu Kritik Saran Untuk Penyampaian Ini Pastilah Ada Kelemahannya Sangat Dimalumi Karena Keterbatasan Ilmu Sangat Diharapkan Ada Masukan Yang Lebih Cerdas Dan Lebih Membangun Sekali Lagi Terima Kasih Fasta Bikul Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh